Intro Memasuki akhir tahun 2023, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal MCTV Sulawesi di Jalan Andi, Pakana, Pangkajene, Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidrap pada Kamis 21 Desember 2023. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini menyasar pola siaran teknis dan administrasi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. Audiensi, monitoring, evaluasi, dan kunjungan lapangan ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal MCTV Sulawesi Selatan ia menyampaikan kegiatan MONEF dari KPID Sulawesi merupakan hal yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk memantau perkembangan atau jalannya lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran tentu perannya sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyebar luasan informasi yang berimbang serta memberikan konten-konten siaran yang menghibur dan mengedukasi untuk masyarakat. Oleh karena itu, MONEF ini dilaksanakan juga fungsinya untuk mengawasi jalannya lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kebupaten Sidrap yang memiliki lembaga penyiaran publik lokal MCTV Sulsel. Menurut Irwan Adesya Putra, MONEF kali ini dilaksanakan untuk memperbaharui data yang dimiliki oleh KPID Sulsel sekaligus memastikan pola siaran yang disusun sudah sesuai dengan apa yang disiarkan atau ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Hari ini, KPID Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penyelenggaraan terbiak mitra citra televisi yang ada di Kebupaten Sidrap. Ketujuannya adalah pertama, silaturahim. Yang kedua, bagaimana memonitoring akan melaksanakan kunjungan terkait lembaga penyiaran yang ada di daerah karena kita ketahui bahwa kami masih belum punya infrastruktur untuk melaksanakan monitoring kepada lembaga penyiaran yang ada di daerah sehingga memang kunjungan langsung atau kunjungan diisi itu penting dan mengaksanakan untuk bagaimana kemudian memonitoring teman-teman yang ada di daerah sehingga memang ini adalah kunjungan rutin kami di seluruh kekuatan di seluruh daerah yang ada di wilayah di seluruh selatan sehingga kita bisa bersilat rahim bisa berkaitan langsung dan bisa melihat bagaimana kendala apa kendala-kendala teman-teman di lapangan apa kendala dan bagaimana kemudian menjaga eksistensi baga lembaga penyiaran yang ada di daerah itu mungkin salah satu tujuan keunjungan kami ke baga penyiaran di daerah khusus di Mitra Citra kita juga sempat berdiskusi dengan teman-teman di jaring TV kabel TV lokal yang ada di Kabupaten Citra ternyata memang banyak kendala banyak masalah dan ini memang harus kita serius mencari solusi seperti yang disampaikan tadi teman-teman pusiner kita akan mencoba menindaklanjut ini secara serius dan akan berkorenasi dengan pihak yang berwajib karena memang untuk foksi dan kewenangan KP ini tidak apalagi terkait dengan lembaga penyiaran yang tidak berizin nah ini di luar kewenangan kami sehingga kita butuh lembaga atau pihak perwenangan lainnya untuk kemudian bekerjasama penyikap hal tersebut ya mungkin bihak berwajib bihak kepolisian nanti akan kami balik ke Makassar akan coba berkoordinasi dengan pihak Kolda Sumsel terkait hal tersebut sehingga ada rasa nyaman aman dan juga ada persaingan yang sehat di masyarakat di lembaga penyiaran lokal dan juga lembaga penyiaran perlangganan di daerah sehingga ada kesamaan ada rasa keadilan yang dirasakan oleh teman-teman lembaga penyiaran yang ada di daerah dan ini juga memberikan kita poin bahwa ya kita tidak berada pada posisi KPD tidak berada pada posisi mematikan namun bagaimana kemudian mengatur memanage dan tentu sesuai dengan regulasi yang ada di KPI kita berharap kami di tengah konferensi media atau gempuran media-media media sosial dan media-media lain memang eksistensi lembaga penyiaran memang sangat diperlukan kita tahu bahwa sekarang teknologi informasi kita bisa mendapatkan semua yang ada di lembaga penyiaran itu ada di media-media sosial baik hiburan edukasi berita dan yang lain namun yang pasti bahwa kita berharap karena memang kita masih percaya kepada lembaga penyiaran yang memang sesuai dengan survei kompos terakhir juga bahwa trust level atau tiket percayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran masih besar dibanding dengan media-media sosial lainnya sehingga memang eksistensi dan peradaan lembaga penyiaran ini kita berharap terus bisa bertahan dalam kondisi yang ada sekarang sementara itu Direktur Utama Mitra Vision Sidrap Haji Yusuf Mani menyampaikan selamat datang di Kabupaten Sidrap secara umum mulai dari teknis administrasi dan program siaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Komisi Penyiaran Indonesia ia juga mengungkapkan bahwa MCTV Sosial akan terus berinovasi untuk menghadirkan program-program yang mengedukasi dan memberikan informasi kepada segenap lapisan masyarakat dalam kunjungan rombongan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan diterima langsung oleh Direktur Utama Mitra Vision Sidrap Haji Yusuf Mani penanggung jawab wilayah Mitra Kabal Sidrap Haji Sulaiman Habe dan Haruna Wahab serta segenap keluarga besar Mitra Vision dan Mitra Kabal terlihat hadir dalam rombongan tersebut Ketua KPID Sulawesi Selatan Irwan Ade Syaputra Abdir Rahmat selaku Wakil Ketua KPID Sulawesi Selatan Rizwan Syamufsin selaku Koordinator Bidang Fasilitas dan Infrastruktur Perizinan Siti Hamida sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Anggota Bidang Isi Siaran Andi Muhammad Ilham Anggota Bidang PS2P Dr. Nurmadani Fitri Suyuti Dari Pangkat Jani Kecematan Maritengai Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton!